Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Bangastuti di Eat and Ride Channel Kali ini aku lagi di daerah Skaluyu, tepatnya itu di Jalan Batik Jogja Terus aku mau ngedatengin tempat makan mie yang tempatnya itu di rumah, gak ada pelang, gak ada apapun Terus kalau mau makan di sini nih, itu kita harus reservasi dulu, gak bisa langsung asal dateng Yaudah yuk, buat yang penasaran ayo kita langsung lihat tempatnya Tempat makannya itu cuma kayak satu meja, dua meja, terus ini tuh kayak, ya kayak bertemu ke rumah aja gitu Puntan Kan, aku yang reservasi atas nama Kania Boleh lihat masak-masaknya gak? Oh boleh ke dalam, yaudah Ini berhubung rumah orang, aku mau lepas sepatu dulu Tuh liat si A nya juga nyeker Puntan Ini bener-bener Bener-bener di rumah tempatnya tuh Terus aku mau ngebek-ngebek dapurnya Pesanan aku tuh kemarin apa ya, aku lupa Mie, ayam, oh ya mie keriting, ayam jamur ya Ya, korsit goreng sama restek, stres-stres ya Ah ah, iya Teng pake sendal kan? Gak apa-apa, aku pake kaos kaki kok Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh si tetengnya bagus ngebawain sendal Oke baiklah, mari kita pake Teng ternyata pendatang Teng ternyata pendatang Jadi yaudah, aku gak berani aneh-aneh Pesannya yang ayam aja Terus A nya lagi nyiapin persausannya, bumbu-bumbunya Jarang nih bisa sarapan mie pagi-pagi gitu Biasanya kan rada siang, terus deket lagi dari rumah Nah itu bumbu-bumbunya Jadi mie ini tuh pake telur bebek Oh pake telur bebek Ada rasa-rasa yang Lebih ini, biasanya lebih gurih dia Kalau biasanya pake telur ayam kan dibanding Rata-rata telur ayam Ini kalau kalian ada di dapur sini Meskipun nongkopatnya masker Tapi aromanya kecium banget Oke Saatnya mencampur Porsinya lumayan banyak loh ternyata Sudah lagi wangi-wangi Nah terus dikasih Apapun itu Sudah tinggal di serve Itu tuh tuh liat tuh mie nya Aduh Nah sekarang dimasukin pertopingannya Aku pesan yang komplit Jadi dia pake basho Terus pake pangsit Oh sama ada sayurannya juga Gak agak sehat lah sedikit Tinggal tunggu pangsit matang Oh tinggal tunggu pangsit matang Pake jeruk dulu Ini ada salah satu Oh iya pake jeruk Jeruk kunci Ini jarang nih mie yang pake kaya gini nih Aku di Bandung baru nemu disini doang kayaknya Terus dikasih topping Ya pokoknya kurang lebih dia begini Tinggal ditambahin sama pangsit Nah tuh Cakep deh Yaudah aku tunggu di depan aja ya THA Yuk mari kita tunggu di depan Teh sendalnya aku taruh mana THA Sini aja ya Sini aja Kita tunggu di depan Sudah selesai Sudah lapar banggu Ini berhubung aku cuma sendiri Jadi aku pilihnya di sini Kan di depan tuh bisa makan Di dalam juga bisa makan Kalau rame-rame kalian bisa disitu tuh Rame-rame with bestie Oke ini makanannya sudah datang Ini mie ayam jamur yang komplit Terus aku tambah ekstra ini nih Aku tambah ekstra pangsit goreng Soalnya aku doyan banget sama si pangsit goreng Jadi daripada kurang Terus ya harus nyiapin ya Aku besen dari awal Terus kita dapet topping ini Pangshit kuah Sama ada basok satu Nah terus ini nih Si kondimentnya itu ada Chili oil Terus ada ini nih Ini nih 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 Kesukaan aku nih Acar Cengek Car cabai rawit Sama ada sambal yang kayak gini juga Jadi kalian bisa pilih Mau pake yang mana Yaudah aku sudah tidak sabar Jadi mari kita langsung coba saja Kalau lagi makan mie kayak gini Yang biasa aku cobain itu Ini si kuahnya dulu Kaldunya kerasa Enak-enak Kaldunya kerasa tapi gak yang Terlalu ini Kayak yang terlalu strong deh Nah terus Sip Gak apa-apa Ini minumannya aku pesen Aku lupa namanya apa Pokoknya nanti aku tulis disini minumannya Yuk kita langsung makan saja Yang unik itu disini dikasih katanya tadi jeruk apa Jeruk kunci atau jeruk apa ya Aku lupa tadi Ini aku mau pake Tapi terakhir aja Jadi aku mau nyobain beberapa suap dulu Mie nya Terus baru aku Kecerot Kecerot Baru aku kasih jeruk ini ya Yuk Kita makan Tuh Oh gila sih ini aroma mie nya tuh Beda dari yang lain Soalnya katanya dia pake telur bebek mie nya Dan di Bandung gak ada Jadi dia ambil dari luar kota gitu Kita makan Ini cocok buat sarapan Karena apa Kalau lagi sarapan tuh kita tuh Bawaannya pengen makan yang Ini kan termasuk makanan berat ya Jadi pengen makan mie nya tuh Yang light rasanya gitu Gak yang strong Full bumbu atau gimana Ini enggak Ini bumbunya tuh santai Jadi kita bener-bener bisa ngerasain si Tekstur dan rasa dari mie nya Gitu Enak rasanya santai Tapi kalau misalnya kalian doyan micin sih Nah mungkin agak terasa Agak ini ya Agak hambar Kalau kalian doyan banget sama permicinan Tapi kalau aku pribadi Aku lebih suka yang kayak gini Apalagi kalau buat sarapan Cocok banget Sekarang kita pakein Ayam sama jamur nya Kalau udah ketemu Ayam sama jamur nya Ini udah jadi perfect match lah Pokoknya Kita coba ditambahin Si jeruk ini ya Cuma aku mau milihkan si ininya dulu Biar gak kemakan Kan gak enak ntar Tiba-tiba Gak pahit-pahit dari biji jeruknya Enak jadi ada aroma-aroma segernya gitu Terus cobain ya Ini aku lapar Jadi aku nyuapnya Rada barbar gitu Jadi ada seger-segernya Tapi gak ngerusak Rasa keseluruhan ini Nah berhubung udah nanggung Kita kasih itu Sekarang kita pake Acar cabai rawitnya ini Biar ada sedikit Tendang gitu Nah ini Kenapa enaknya pake si acar Cabai rawit kayak gini Soalnya aja gak ngerusak rasa mie nya Jadi rasa mie nya tetep gitu aja gitu Tapi ada pedasnya Oh dan disini mereka pada pake stainless loh Sumpitnya stainless Sedotannya stainless Terus sekarang Cobain baso nya Kalau baso nya Dia tipe-tipe baso yang Kayak suka di Bak mie-bak mie yang Chinese-Chinese gitu Padat dan gurih Nah sekarang Cobain pangsitnya Pangsitnya tadi langsung Dicemplungin Dibikin gitu ya Jadi bukan yang udah diem lama Aku mau lanjut Makan dulu ya Oke ini aku sudah selesai makan Habis semua Sekarang aku mau Bayar-membayar dulu Di dalam ya Aku mau bayar Transfer aja ya Ini berasa rumah sendiri gini Langsung masuk Aku transfer aja Boleh siap Oke QA Boleh-boleh Siap Oke Jadi berapa kan Jadi 40 itu Jadi 40 udah sama minum ya Ya Sip Sudah ya Sip Nuhun Oke sudah Bayar Terus Overall tempatnya unik Bagus Karena ya Tadi kan sempat Ngobrol-ngobrol Sama si teteknya Sambil duduk Kenyal Ya tadi kan sempat Ngobrol-ngobrol Sama teteknya Terus katanya Awal bukanya Itu sebenarnya iseng Karena kan mereka itu Memang Kalau weekdays Memang kerja ya Dua-duanya Terus Jadi yaudah Iseng buka mie Terus Target marketnya juga Tadinya temen-temen Yang suka pada nongkrong Di sini Segala macem Gitu Tapi waktu itu Ada yang bikin konten Di tiktok Dan ternyata Fyp Aku pun taunya Dari tiktok Gitu Terus sekarang jadi rame Orderannya Blah-blah-blah Ya udahlah Pokoknya Kalau misalnya mau kesini Jangan lupa Kalian harus Booking dulu Dan ingat Kalau misalnya Udah booking itu Datengnya on time ya Jangan misalnya Kalian bookingnya Buat jam 3 Terus datengnya jam 6 Kasian nanti Si tete sama si a-nya Gitu Udah capek-capek Misahin Nggak terus Segala macem Taunya Yaudah Ngaretnya 3 jam Gitu Jangan seperti itu Pokoknya Kalau misalnya Kalian udah reservasi Dateng sesuai jadwal Ya Overall semuanya Oke Makanannya juga oke Terus Kalau dari harga Juga lumayan lah Worth it Sama si makanannya Porsinya juga Mengenyangkan Ini aku beneran Asli Aku kenyang banget Ya sudah Kalau begitu Sekian aja vlog Dari aku kali ini Jangan lupa Selalu support Eat and Write channel Dengan cara Like, share, subscribe Dan jangan lupa Ditontonnya iklannya Aku Kania Pak Astuti Pamit Bye Bye Bye